Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Dalam mata kuliah Pengantar manajemen Kali ini Saya akan menjelaskan sedikit Materi mengenai fungsi pengawasan Dalam manajemen Tadi kalian sudah berdiskusi Sudah menganalisis Artikel yang saya berikan Nah saatnya saya akan Menjelaskan sedikit mengenai Fungsi yang lain Dari manajemen Jadi dalam manajemen secara umum Ada 4 fungsi yaitu Perencanaan, kemudian Organisasian Kemudian rating Dan pengawasan Pengawasan ini menjadi fungsi Yang terakhir dengan manajemen Apa itu pengawasan Pengawasan menurut Rosli Ramli Yaitu usaha Yang menentukan Apa yang sedang dilaksanakan Dengan cara menilai hasil Atau prestasi Yang dicapai Dan kalau terdapat penyimpangan Dari standar yang telah ditentukan Maka segera diadakan Usaha perbaikan Sehingga semua hasil Atau prestasi yang dicapai Sesuai dengan rencana atau target Disini maksudnya adalah Pengawasan itu dilaksanakan Untuk Menghindari adanya Penyimpangan Dari standar yang telah ditentukan Pada masa Perencanaan Sehingga Ketika ada penyimpangan Maka bisa diperbaiki Dan hasil yang dicapai Itu sesuai dengan Rencana atau target Kemudian Menurut Stoner dan Wankov Pengawasan berarti Para manajer berusaha Untuk meyakinkan Bahwa organisasi Bergerak dalam arah Atau jalur tujuan Apabila Salah satu bagian Dalam organisasi Menuju yang salah Menuju arah yang salah Maka para manajer Berusaha Untuk mencari sebabnya Dan kemudian Mengarahkan Kembali ke jalur tujuan Manager disini Dimaksud adalah Pimpinan perusahaan Jadi ketika Dalam Pengawasan Dalam proses pengawasan Terjadinya penyimpangan Atau Organisasi ini Tidak menuju arah yang benar Maka Panajer berusaha Untuk Mencari sebabnya Dan kemudian Mencari solusi Agar Kegiatan organisasi Bisa kembali Ke jalur Yang salah Dicentukan Kemudian Menurut Smith Controlling Sering bisa Diterjemahkan Dengan pengendalian Jadi nama lain Dari pengawasan Ini adalah pengendalian Termasuk Di dalamnya Pengertian Rencana-rencana Norma-norma Yang mendasarkan Pada maksud Dan tujuan Managerial Dimana Norma-norma ini Dapat berubah Quota Target Maupun Pedoman pengukuran Hasil kerja nyata Terhadap Target Yang telah Ditetapkan Ada dua perspektif Umum Yang diberikan Terhadap Controlling Atau pengawasan Yang pertama Perspektif negatif Dan perspektif positif Pertama Dari perspektif negatif Pengawasan ini Dianggap Sebagai sesuatu Yang negatif Karena bisa Menjadi penghambat Pengawasan Dilihat sebagai Gihatan mencari Dan membaiki Penyimpangan Yang sedang Atau telah terjadi Kenapa bisa Sebagai penghambat Karena ketika Adanya pengawasan Atau kontrol Bisa jadi Suatu sistem kerja Terganggu Karena ada Hambatan kecil Tadi pengawasan Contohnya saja Ketika kalian Bekerja Kemudian Diawasi oleh Bos Yang Ingin Bahwa Seluruh target Itu tercapai Bahwa Tidak ada Penyimpangan Atau kesalahan Yang terjadi Otomatis Dalam Kerja kalian Dalam Penerja kalian Itu akan Mengalami Hambatan Karena merasa Di kontrol Karena merasa Diawasi Jadi dalam Keadaan Kegiatan Dalam kegiatan Terjadi kekurangan Melemahnya usaha Ketidak efektifan Sehingga terjadi Penyimpangan Yang tidak diinginkan Maka Fungsi pengawasan Perlu Untuk dilakukan Maksudnya adalah Ketika Proses Kegiatan Perusahaan Itu Daksanakan Jika terjadi Kekeluruan Kemudian Melemahnya usaha Dan Ketidak efektifan Maka Diperlukan Pengawasan Agar Kembali Ke jalur Semula Selanjutnya Pengawasan Dari perspektif Positif Pengawasan Dalam perspektif Positif Ini mengarahkan Kegiatan Sedimukan Rupa Sehingga Mencapai Tujuan Atau Mengarahkan Kegiatan Ke arah Standar Yang telah Ditentukan Sesuai Dengan Rencana Yang dibuat Ini sesuai Dengan Fungsi Utama Dari Pengawasan Atau Kontroling Itu Sendiri Yaitu Mengarahkan Kegiatan Ke Standar Yang ditentukan Sesuai Dengan Rencana Yang dibuat Pelaksana Pengawasan Pengawasan Ini dilaksanakan Ditingkatan Manajemen Jadi pada Menerimain Tingkat Atas Atau Puncak Pimpinan Pengawasan Dilakukan Terjadi Seluruh Bagi Antonik Perusahaan Sedangkan Pada Manajemen Tingkat Menengah Dan Bawah Pengawasan Dilakukan Pada Unit Pimpinannya Masing-masing Pengawasan Biasanya Dilakukan Dengan Cara Mengentuk Praktese Yang Yang Dicapai Kemudian Membandingkannya Dengan Standar yang telah ditentukan contohnya saja perusahaan penjualan makanan pengawasannya itu dalam bentuk bagaimana agar penjualan makanan ini sesuai dengan yang telah ditentukan misalnya dalam sehari itu ditarget menjual 200 porsi makanan nah kemudian pengawasannya itu dengan membandingkan 200 target ini dengan jumlah porsi yang berhasil dijual misal jumlah porsi yang bisa dijual itu 190 ini artinya target yang sudah ditentukan belum tercapai maka dari itu perlu pengawasan pengawasannya ini misal kira-kira apa ya yang kurang dari sistem penjualan di tempat makan tersebut mungkin dari dari segi rasa mungkin dari segi promosi dan yang lain-lain nah hubungan dengan fungsi manajemen lain jadi kan fungsi manajemen tadi diselesaikan ada empat yang lain itu ketiga fungsi yang lain itu penjanaan, pengopensi dan pelaksanaan nah jika ketiga fungsi manajemen ini sudah dilaksanakan dengan baik maka fungsi pengawasan tidak diperlukan tapi pada prakteknya hal tersebut sudah dicapai maka dari itu pengawasan tetap perlu dijalankan apa saja objek pengawasan itu objek pengawasan adalah mengenai kesalahan penyimpangan cacat dan hal-hal negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi jadi objek pengawasan ini merupakan hal-hal buruk atau hal-hal negatif yang terjadi dalam proses laksanaan perusahaan proses pengawasan itu pertama mengukur hasil atau prestasi yang dicapai seperti tadi target 200 penjualan makanan tapi yang berhasil digual 180 kemudian membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan ya kemudian setelah ada perbedaan antara target dan pencapaian maka perlu diadakannya evaluasi untuk memperbaiki penyimpangan nah ini merupakan proses dari pengawasan yang pertama yaitu mengulai pengawasan kemudian mengukur hasil membandingkan apakah maksud standar atau tidak kemudian menentukan penyimpangan ketika penyimpangan itu masih dalam batas takut sesuai yang ditentukan perusahaan maka ya diteruskan jika tidak maka perlu adanya perencanaan pengorganisasi dan organisasi jadi ketika adanya penyimpangan dalam pengawasan itu kemudian harus masuk kembali ke perencanaan pengorganisasi dan aktuasi jadi evaluasi dari pengawasan ini nantinya bisa berlanjut atau bisa kembali pada proses perencanaan pengorganisasi dan aktuasi nah ini beberapa jenis pengawasan yang pertama pengawasan ekstern dan intern pengawasan ekstern ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar contohnya kalau dalam lembah pemerintahan itu ada BPK yang menjadi pengawasan ekstern kemudian pengawasan ekstern ini contohnya inspektorat yang ada di setiap daerah kabupaten atau kota inspektorat ini bersifat intern karena berada dalam jalur atau dalam korider internal organisasi perangkat daerah kemudian ada pengawasan preventif represif dan umum pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan jadi yang diawasi itu rencananya kemudian pengawasan represif ini dilakukan setelah atau saat kegiatan dilaksanakan jadi pengawasan represif ini merupakan satu bentuk pengawasan atas jalannya suatu kegiatan organisasi kemudian yang ketiga yaitu pengawasan umum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pemerintah terhadap segala kegiatan untuk menjamin penelenggaraan pemerintah penyenggaraan organisasi dapat berjalan dengan baik jadi kalau dalam organisasi pemerintahan yang melakukan pengawasan umum yaitu mendagri mendagri ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah aspek yang dilaksanakan dalam pengawasan umum yaitu bagaimana organisasi daerah melaksanakan tugas pokoknya kemudian pengawasan langsung dan tak langsung pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melaksanakan pemerintahan di tempat atau on the spot jadi pelaksanaan langsung ini dilakukan terhadap proyek atau hal-hal yang dilaksanakan langsung di lapangan contohnya pengawasan langsung itu adalah sidak atau pemeriksaan mendadak jadi seorang contohnya kepimpinan daerah itu langsung datang ke suatu OPD atau organisasi perangkat daerah dan melakukan pengawasan terhadap bagaimana OPD tersebut bekerja untuk melayani masyarakat kemudian pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi suatu lokasi jadi biasanya pengawasan tidak langsung itu berupa laporan pekerjaan laporannya secara tertulis baik berkala maupun insiden itu maksudnya mendadak kemudian juga laporan hasil pemeriksaan surat pengaduan bisa juga melalui berita atau artikel media masyarakat serta dokumen terkait selanjutnya yaitu pengawasan formal dan informal pengawasan formal ini pengawasan dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan resmi baik yang bersifat intern maupun extern kemudian apa itu pengawasan informal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau yang sering disebut dengan sosial kontrol misalnya surat pengaduan ke surat kritik dan saran bisa juga melalui badan perwakilan rakyat jadi bentuknya aspirasi rakyat yang berupa pengawasan atau kontrol terhadap jualannya suatu kegiatan organisasi nah ini juga ada jenis-jenis pengendalian atau pengawasan yang lain ini sebenarnya jenis-jenis ini hampir sama dengan pengendalian preventif repressive dan endon yang pertama fit court control atau pendahulat jadi pengendalian ini didesain untuk mengantisipasi masalah yang muncul dan mengambil tindakan pencegahan jadi bersifat pencegahan kemudian pengendalian ini mengastikan bahwa tujuan dan sumber daya yang tepat telah disediakan sebelum pekerjaan dimulai contohnya yaitu ketika ingin membuka restoran maka diperlukan supplier yang mengirimkan bahan baku nah kontrol disini dimaksud untuk memilih supplier yang mampu menyediakan bahan baku yang segar bersih kemudian dengan segera murah jadi sifatnya mencegah mencegah masalah di awal kemudian concurrent control yaitu pengendalian yang berfokus pada terjadi selama proses kerjaan berlangsung jadi kalau fit forward tadi itu pencegahan nah ini sebelum dilaksanakan kalau concurrent control itu kegiatan yang sedang berlangsung pengendalian ini memonitor kegiatan yang sedang berlangsung jika terjadi kesalahan maka diperbaiki pada saat kegiatan itu berlangsung install misi yang rusak pada saat proses produksi harus segera diperbaiki kemudian yang terakhir yaitu fit pick control fit pick ini artinya umpan balik ya kan setelah kegiatan selesai bisa jadi dianggap sebagai evaluasi ketika kegiatan sudah usai pengendalian berfungsi memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk membuat rencana masa depan yang lebih baik misal respon positif atau negatif customer atau pengendalian digunakan sebagai rekomendasi untuk perpulukan masa depan jadi itu saja materi tambahan yang bisa saya berikan jika ada pertanyaan silahkan di ID Contact Group